Halo Assalamualaikum guys, selamat datang di Kim Channel yang videonya konyol tapi tidak konyol-konyol amat Aduh aku mohon maaf, udah lama banget aku gak put video, yaudah ngapain gitu ya Karena memang stock konten udah menipis Jadi ya mohon maaf Hari ini aku bakal buat video lagi, tapi aku gak buat video reaction, aku gak buat video mobile Tapi aku mau buat video yang agak beda nih, jadi aku mau kasih info ke kalian gitu ya Info tentang K-pop tentunya ya, bukan tentang Gory Good gitu kan Disini aku bakal ngasih tau kalian sesuai dengan judulnya yang aku taruh di bawah, itu judulnya Lagu-lagu K-pop yang jadul tapi masih enak didengar gitu Dan tentunya ini lagu jadul bukan lagu jadul tahun 40-an ya Bukan tahun 30-an gitu Ini masih tahun 2000-an gitu ya 2000-an sampai 2000 sekian Dan itu udah bertahan sama belasan tahun dan lagunya pun masih enak gitu Dan aku mau bagi pengalaman itu, mau bagi video clip itu ke kalian Siapa tau kalian juga satu rasa dengan saya Satu suara musuh dengan saya gitu ya Oh ya BTW guys, mohon maaf kalau kalian dengan suara kipas akin Karena emang panas, dunia ini panas gitu ya Oke, mari kita ke videonya Tapi sebelum ke videonya, kalian janji aku dulu Kalian harus share video ini Share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa juga follow IG aku ada di link deskripsi di bawah Oke, silahkan di follow Oke, aku panjangan openingnya, mari kita mulai aja Ya, video yang pertama aku bakal kasih Ini dia Sinua Sebenernya aku seneng Sinua itu banyak ya lagunya ya Ada lagu Venus Ada lagu Brand New Dan yang aku bakal kasih hari ini itu lagunya Perfect Man Iya Siapa nih yang tau lagunya nih ya Ayo acung tangan Ya pasti semua kalau kipoper sejadi ya Kalau kipoper yang udah veteran gitu ya Yang udah lama di dunia ini gitu Pasti tau deh lagu ini deh Entah dengernya dimana gitu ya Entah di TV Entah tau-entah orang lagi lewat Terus ngeplay lagu itu Pasti pernah dengar Judulnya Perfect Man Sinua Perfect Man Ini dirilis tanggal 29 Maret tahun 2002 Tahun 2002 berarti terhitung 18 tahun dari sekarang Hmm Lagu 18 tahun masih enak didengar gitu ya Aku gak ngerti kenapa Mungkin karena Ya easy listening aja gitu Dan Sinua ini dinaungi oleh agensi SM Entertainment Ini sumpah aku baru sadar Talo Sinua ini agensinya SM Kalo kalian gak tau SM itu ya Atis-atisnya ada Red Velvet Ada EXO Ada Suju Ada Shiny Segala macem disitu Mereka penyanyi tahun 90-an Dan Banyak lagu-lagu mereka yang dinyanyikan oleh senior apa Dinyanyikan oleh junior mereka gitu Seperti contohnya ada BTS pada saat acara akhir tahun MBC Dan juga dinyanyikan pada saat KBS acara akhir tahun juga Jadi aku taruh urutan pertama itu Sinua Perfect Man yang dirilis pada tahun 2002 Ini aku contohin nyanyiannya Nah itu Pasti pernah denger deh Oke Kita lanjut Tadi udah cowok Sekarang cewek Ini bisa dibilang ini mereka juniornya gitu Sama-sama berada di SM Entertainment Mereka adalah Sonyo Sidi Atau Girls Generation Ya siapa sih yang gak tau SNSD gitu ya Lagunya aja yang The Boss itu aja Udah booming Udah meledak gitu kan Ya Mereka kan terkenal dari lagu itu Sebenernya enggak Mereka terkenal udah dari debut gitu Dan sekarang lagunya yang aku share ke kalian itu adalah lagu debut mereka yang judulnya Install the New World Itu judul internasionalnya Kalau judul koreanya itu Dasimanan Sege Aku gak tau kenapa lagu ini enak banget didengar Mungkin karena pesannya juga yang tersirat Sampai ke hati gitu Terkhususnya para cewek Karena menurut aku ini lagu untuk cewek banget gitu kan Karena liriknya yang feminin dan artinya yang sangat dalam Bisa tonton videonya di link deskripsi Kalau kalian suka Tonton aja deh Aku seneng banget Aku dari awal SNSD itu aku udah seneng yuri Dari Into the New World Dari Oh Dari G Dari Donbos Dari Agat Abos Segala macem Sampai yang terakhir sekali itu Lil Touch ya Mereka udah Berkurang membernya Tapi Ya gak apa-apa Karena aku seneng lagunya Tuh lagunya tuh Kita lanjut Sekarang beralih ke cowok lagi Tadi udah SM Sekarang ke YG dong Kalian pasti tau dong siapa yang YG ini YG Yang membawa YG lebih besar lagi itu Ya Big Bang Big Bang Judulnya Haru-haru Haru-haru dalam Bahasa internasionalnya itu Day by day Atau hari demi hari gitu Dirilis pada tanggal 8 Agustus 2008 8 Agustus 2008 Berarti udah Ditarik mundur ke belakang 12 tahun ya 12 tahun Aku seneng aja gitu Oh iya For your info Di video ini Ada Pak Min Young Sebagai Model video clipnya Kalau kalian gak tau Pak Min Young Dia itu artis Yang main Bareng Pak Sojun Di What's wrong with Ketaris Kim Main juga di War of the Sun Remember Bareng Yuseng Ho Dan juga main Main di Apa tuh namanya Yang bareng Jicangguk Aku lupa namanya Itu Healer Namanya Healer Dan dia juga Jadi Model video clip Di video Big Bang Aku gak tau kenapa Aku seneng banget lagu Big Bang gitu ya Karena musiknya itu yang Ya Dilangkuni oleh piano Tapi lagunya enak gitu Enggak lagu ballad Yang Banyak Ballad Plak-plakan ballad gitu Enggak Aku seneng banget karena Agak ngebit-ngebit gitu Dan juga ditambah Rappernya itu G-Dragon yang Aku mau nyanyi ya Kena copyright gak ya Bukut aku kena copyright Big Bang haru-haru Ada di posisi ke Tiga Posisi video yang keempat Ada SM Entertainment lagi Yaitu TVXQ Atau Dongbang Sinki Dalam bahasa Korea Tentu judulnya adalah Merotik Yang saya senengi gitu Merotik ini dirilis pada tanggal 29 September 2008 Berarti 12 tahun yang lalu Lagunya bagus banget Aku seneng banget Mereka masih lengkap personilnya Ada Jajong Ada Yunho Ada Changmin Ada Yuchun Dan ada Junsu Mereka berlima gitu Merotik dalam bahasa koreanya berarti Jumun Jumun Dalam judul koreanya Jumun Dalam judul internasionalnya Merotik Bercerita tentang mereka ini ya Bergairah pada saat bercinta gitu ya Aku gak tau kenapa aku seneng banget lagu ini Karena ada part-part tertentu yang aku seneng banget Terutama partnya Changmin Dan juga yang teriakannya yang Itu Dan Satu nostalgia lagi yang membuat saya Teringat pada saat lagu Merotik ini Dinyanyikan oleh Monsta X Di Mnet and Countdown Dan juga dinyanyikan oleh peserta dari Ajang penjadian bakat One the nine ya Nama programnya under nineteen Nama group pas mereka debut itu One the nine Mereka membawakan lagu yang sama Merotik Karena lagunya memang lagu legenda Lanjut ke cewek lagi yang ada satu dua tiga empat Yang kelima ada Twenty One Tentu Twenty One tidak bisa kita lupakan begitu saja ya Setelah ada Big Bang sebagai King Pasti ada Twenty One sebagai Queen Mereka adalah Bisa dibilang ya Trendsetter pada saat itu gitu ya Dengan lagu-lagu mereka yang Booming semua Terutama Negatif Terutama yang itu Semua orang tahu lagu itu Sampai dibawakan ke berbagai negara Lagu itu di cover segala macem Penduduk Sampai penduduk perindavan gitu ya Tapi bukan lagu I'm the best Bukan lagu itu yang aku pengen share Tapi lagu Yang lebih lama lagi Judulnya I don't care Dililis pada tanggal Satu Juli Dulu 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 Berarti udah sebelas tahun yang lalu I don't care Kalau pengen ngeh juga Di video ini Model video klipnya itu Lee Jong Suk Lee Jong Suk Anda tahu Lee Jong Suk? Saya pun tahu Lee Jong Suk Aku senang lagu ini karena Gimana ya Mereka kan masih Ucul-ucul ya disitu ya Udah masih lucu-ucul Ya Mungkin karena Mereka udah berberangkat Dari zaman dulu ya Jadi lagunya enak banget I don't care Ini musiknya aku senang banget Kayak musik apa ya Aku udah senang banget Kalian kalau capoper Senang juga gak sih Kalau kalian senang 21 Yang I don't care Kalian boleh like Video ini Dan juga komen Di bawah The last but not least Iya Anjir Sok inggris banget Yang terakhir Aku pilih Kara Bukan santan Kara Aku senang lagu Kara Pandora Mister Lupin Dan lagu yang bakal aku share ke kalian Lagunya judulnya Step Step Bukan Step penyakit ya Jadi lagu Step ini kayak lagu-lagu DJ Kalau kalian mau pengen kumpul-kumpul Kalau kalian mau joget-lagu Jadi lagu Step ini cocok banget Anjir Kayak lagu yang anak-anak Diskotek lah Diskotek Dan saya yang powerful Lagunya yang bagus Aku pilih lagu Kara Step Karena ya Enak aja gitu Kalau kalian senang juga Berarti kita satu selera musik Dirilis pada tanggal 6 September 2011 Sehari setelah saya ulang tahun ya Jadi disini ada Kalau gak salah ada 5 member Namanya Sengyeon Sengyeon Senghi Sengyeon Sengyeon Kalau gak salah Sengyeon Gyuri Nicole Ada Guhara Dan ada si Ji Yong Aku suka semua lagu Kara Step 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 Si Jack Ya Tempor Olyosok Ojiro Gale Jadi dangdun Anjir Nah itu dia Ada berapa tadi ya Dua Empat Ada enam ya Kalau gak salah ya Ada enam Artis Dengan lagu-lagunya Yang fantastis Yang bisa membuat Semua orang Mendengarkannya Menjadi Good mood Menjadi enak Menjadi enjoy Mungkin ini juga Bisa menjadi alternatif Musik bagi kalian Yang terbakar Baru di musik K-pop Karena K-pop yang zaman sekarang Asik 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 banget Tapi yang zaman dulu Juga asik juga Gak bisa diremehin Karena mereka lah Yang membawa K-pop Ke era yang sekarang Gitu ya Bisa dibilang gitu Kalau kalian suka Konten-konten Seperti ini Kalian boleh Comment di bawah Kalian bisa Seminta aku Membuat kotakatan Seperti ini lagi Untuk part 2 nya Atau yang lain Atau kalian bisa request Video apapun Tentang K-pop Yang insya Allah Bisa saya jalankan Saya jalankan Saya buatkan Dan saya akan Berusaha Semaksimal mungkin Walaupun saya Masih banyak kekurangannya Oke Terima kasih Buat kalian yang udah nonton Video ini Sampai habis Kita udah ngebacot ya Hari ini Oke Jika kalian suka videonya Di like Share Ke seluruh media sosial Kalian tolong kalian ikhlas Share juga ke temen-temen kalian Yang ada di Bikin button Yang ada di Dilihan aku Dan yang ada di Kampung Dilihan Dilihan Terima kasih udah nonton Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax